Gubernur Jabar Ritwan Kamil meminta Bupati Pangandaran agar menonaktifkan Dhani Hamdani dari Jabatan Kepala BPSDM Pangandaran. Hal itu terungkap di unggahan akun Instagram Ritwan Kamil saat bersama Husein Ali Rafsanjani di Gedung Sate pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Husein merupakan guru muda Pangandaran yang memilih mundur dari PNS Guru, setelah mengaku diintimidasi karena melaporkan pungli saat digelar Latsar CPNS. Ritwan Kamil kemudian turun tangan dengan menghubungi Bupati Pangandaran. Kemudian, Emil juga memanggil Husein Ali ke Gedung Sate. Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara Kepala BPSDM Pangandaran sambil tim inspektorat melakukan penyelidikan kasus ini secara objektif dan transparan, kata Ritwan Kamil. Pada postingannya, Ritwan Kamil tampak sedang dinyanyikan lagu komang oleh Husein yang mengiringi dengan suara gitar. Sementara itu, Husein akan dipanggil Bupati Pangandaran pada Kamis tanggal 12 Mei tahun 2023 untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menimpanya. Viral curhatan PNS Guru Muda di Pangandaran bernama Husein Ali Rafsanjani, yang memilih mengundurkan diri karena sudah muak di pungli dan sempat tak digaji beberapa bulan, curhatan Husein Ali itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan diminta uang sejak awal pendidikan. Seperti misalnya dimintai uang saat dikelatsar hingga urusan sempat tak digaji selama beberapa bulan, pengalamannya dimintai uang itu kemudian dia laporkan ke situs lapor, go, id, laporannya itu membuat heboh. Sejumlah pejabat dipemkap Pangandaran dan membuatnya terpaksa mengakui bahwa dia yang membuat laporan. Lalu, Husein dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran untuk diklarifikasi. PNS Guru Muda Pangandaran itu merasa, pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan, intimidasi terjadi setelah pemanggilan tersebut, hingga akhirnya, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Curhatan PNS Guru Muda Pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Husein Underskor Ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Husein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Cuma, saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri. Awalnya tuh waktu latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas, dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba, hamin seminggu, kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi yaudahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus, waktu lagi latsar, tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Ya, walaupun under sejuta lah bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita ini agak berpengaruh gitu. Apalagi, waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi di rapel katanya. Ya udah gitu, cuman kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh, sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di Rp500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshot-an penagihannya, saya kasih kunci transfernya di situ, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang ngelapor. Dicari siapa yang ngelapor, karena banyak yang dituding, kasian, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSD Mpengandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgency-nya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuma direko-fusing untuk COVID. Tapi nih, maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan, maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana satu saya, nggak bisa kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin untuk menuruni laporan sebelumnya, masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uang nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya, karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak pengandaran. Setelah itu, disidang-sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Disidang, disuruh nurunin, diancem, dipecat. Nah ini diancem, dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat, karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, yaudah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi berganceng ya. Ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin, usainya gini-gini-gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancemnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancem ke saya, saya nggak masalah. Cuman kalau ngancem ke orang lain, itu berat lah bagi saya. Dari situ, dipanggil lagi minggu depannya lagi, untuk nurunin laporan. Yaudah lah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan, sampai bulan Maret 2022, itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ambil uang kas. Tapi, kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya disidang kayak, kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah, pokoknya saya nggak bisa ngerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini, nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti itu. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuma taunya kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun, jadi disini jadi beban, akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu, karena ada orang yang, yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati, karena kok beda perlakuannya. Dari situ saya cabut ke Bandung. Ke Bandung, setahun saya nunggu surat pemecatan, nggak keluar-keluar, yaudah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman, ya mudah-mudahan ada rezeki lain. Saya memohon banget ya, untuk pemerintah pengandaran, udahlah orang-orang yang kayak gitu, jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih? Udah tahun 2023 ini, tanya. Masa harus nyembah-nyembah, biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu, itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, untuk atensi orang-orang di keluarganet.